Rathna Mutiara, saksi kunci kasus sengketa pemilu Kada, Kota Waringin Barat, angkat bicara. Yang membantah pernah bertemu Bambang Ujayanto untuk diminta memberi kesaksian palsu. Bambang Ujayanto ditetapkan sebagai tersangka kasus sengketa pilkada Kota Waringin Barat tahun 2010. Ia dituduh menyeru saksi untuk memberikan keterangan palsu dalam persidangan Mahkamah Konstitusi. Namun salah satu saksi dari pihak Ujang Iskandari yaitu Rathna Mutiara Yakin baru mengenal Bambang Ujayanto saat persidangan di MK. Nah kalau saya itu tersangka, nggak merasa pernah bertemu Pak Bambang sebelum kita di MK. Jadi saya langsung pas di MK itu baru tahu, kalau itu saya belum tahu namanya waktu di MK sekalipun saya belum tahu kalau namanya. Cuma dia duduknya dekat Pak Ujang, yang sebelah sana tim pengacaranya dekatnya sama Pak Eko Sumarwa. Jadi ada dua kubu kan. Rathna Mutiara merupakan satu dari 68 saksi yang menyaksikan aksi bagi-bagi uang dari pihak Sugianto Sabran. 28 Juni 2010, pasangan Ujang Iskandar Bambang Purwanto dinyatakan kalah. Merasa dicurangi, pihak Ujang Iskandar meminta Rathna bersaksi. Dan berkat kesaksian tersebut, pasangan Sugianto Sabran dan Eko didiskualifikasi. Tak terima dengan keputusan MK, Jumat 23 Januari Sugianto Sabran melaporkan BW ke Mabes Polri. Tak tunggu waktu lama Mabes Polri langsung menetapkan BW sebagai tersangka. Beda kalau kasus yang Pak BW itu kan bukan membuat dokumen palsu, itu adalah keterangan palsu di sidang pengadilan. Jadi keterangan itu kan sudah ada di sidang pengadilan. Dokumennya itu sudah ada. Meski yakin kasus yang menimpannya adalah rekayasa, namun usai mengundurkan diri dari jabatan wakil ketua KPK, BW akan mengikuti proses hukum di kepolisian. Tim Liputan melaporkan untuk NET.